Hai, teman santai balik lagi bareng gue, Ratu di Santai bareng gue Kali ini kita mau menanyakan sesuatu yang mungkin udah banyak banget nih dari kalian bertanya-tanya gitu Kenapa sih, kenapa sih, kenapa sih Dan tanyanya nih sama narasumbernya langsung Siapa lagi kalau bukan? Kak Fadli Jackson Halo teman santai, ketemu lagi, hai juga Kali ini episode-nya spesial karena gue jadinya gabut Ini kan enggak membuka acara yang buka gantian Gantian, enak ada co-hostnya Namanya ada di sebelah gue namanya Ratu Ratu, jangan lupa polo ya Ratu yang suka namanya Kita dah ayang dong, kalau ada Ratu kita dah ayang Iya Nah Kak, sekarang kita nih, aku mewakili nih Kak Mewakili apa nih, PBB Mewakili PBB, baik Aku mewakili para-para Michael Jackson Lovers nih Kak Oh Michael Jackson Lovers Michael Jackson Lovers Atau Moonwalkers lah Iya, di seluruh Indonesia Banyak loh, ada apa? Sekolah MJL ya Oh ada Kak Ada sekolah MJL, ada grupnya Terus ada Ada apa? We Are Moonwalkers One Oh We Are Moonwalkers Ada terus ada Banyak banget ya Pokoknya komentar Berarti aku mewakili dari mereka semua Yang cuma bisa bungkam Cuma bisa bungkam suara Iya Kak Jadi nih Kak Kita ke pertanyaan pertama nih Maka sejak kapan sih Kak Tau Michael Jackson Atau suka gitu sama Michael Jackson? Suka Michael Jackson? Suka? Atau tahu Michael Jackson? Iya, atau tahu gitu Gue itu suka sama Michael Jackson Atau tahu Michael Jackson itu Sejak SD kelas 6 SD kelas 6? Iya, dulu itu kan Taunya itu bukan Michael Jackson sebagai penyanyi Tapi kirain gue itu Michael Jackson sosoknya superhero Jadi taunya dari game Sega Moonwalker Oh karena dia baik hati gitu Kak Pendah Bukan, bukan baik hatinya Jadi bisa jadi robot Bisa jadi mobil Oh iya iya Game Moonwalker Yang di MV-nya itu ya Kak? Oke Terus Mainin game kan Sega dulu Sangkain Wah ini gak ada superhero Ngefans dari itu Eh pas udah ngefans baru tahu Ternyata dia bukan superhero Bukan-bukan karakter kayak Spiderman atau apalah gitu Tapi dia adalah sosok legend, penyanyi King of Pop King of Pop Seperti yang kita tahu Ben Jadi suka Nah terus Dari situ Kakak jadi ngerasa gimana gitu Kak? Atau apa yang Kakak lakuin pas Suka gitu sama Michael Jackson? Apa yang dilakuin? Pertama kali Pertama kali kan dulu punya Beli kaset Kasetnya tuh Masih zaman kaset Kaset tape Kamu tahu gak kaset? Enggak Kak, aku belum main Nah itu dia jadi kitawan kan umur gue yang jangkanya kan Jadi kaset itu adalah Makanan Dalamnya wartawan kentang Bukan Kak Bukan Kaset setel ya Yang jadi pertanyaan misteri sampai sekarang itu Ketika kaset Dijodohin sama pensil Apa yang terjadi? Nah anak-anak sekarang tuh gak tahu Aku tahu Kak, aku semua tahu Itu buat muter-muter kan? Iya Aku tahu Itu buat nge-rewind Di puter Iya Kalau gak punya alat rewindnya pakai pensil Iya Nah itu geng Itu beli kaset Beli kaset Terus Di album kaset Bet Pertama kali punya bad Pas ngeliat ya albumnya ternyata ada Jadi candu gitu kan? Dikasih tahu Sebelumnya ini ada lagi Oh Kasetnya tuh thriller Beli akhirnya nyari lagi thriller Dapet thriller Lihat lagi Ternyata sebelum thriller ada lagi albumnya Oh jadinya ketagihan geng? Ketagihan geng? Emang kalau misalnya hobi itu susahnya Gak bisa Gak bisa tahanan gitu loh Terus Next nih Kak Kan dari awal dari kakak ngefans nih kak Mulai dari kaset Total koleksi kakak Soal Michael Jackson sampai sekarang nih kak Ada berapa tuh kak? Total koleksi Kalau dihitung Pernah sih waktu itu pernah Beberapa tahun yang lalu Ngitung Mencoba untuk bikin kayak semacam table Bukul investasi Apa aja benda gue nih Investaris 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 Gue lama-lama ngikutin pak hundul nih Ngomong gue jadi banyak macem-macem Ahlinya ahli Intinya inti Core of the core Pak hundul I'm watching you pak hundul Ya itu Jadi gue Apa Mau bikin Inventaris kan Wah ini data Ada berapa? Ternyata gue punya hampir mencapai 3.000 item 3.000 guys Dari 3.000 itu Yang rusak Notabene nya rusak Karena Ya karena Berjalannya waktu Terus ditermakan rayap Juga kan sempat pindah rumah Ditermakan rayap Total-total 1.500 1.600 lah Yang hancur Dan itu sekarang Udah ada yang Dikasih atau dijual Atau gimana gitu Macem-macem Ada yang terbang juga Dijual Keseluruh Indonesia sih Keseluruh Indonesia Beruntung banget tuh kakak yang dapet Kenapa gak dioper ke aku gitu kak? Kan aku open apa aja Kalau misalnya Kalau misalnya Motivasi kakak nih kak Bikin Michael Jackson lovers Indonesia Awalnya itu gara-gara apa kakak? Awalnya itu gara-gara dulu Awal kan Pertama kalinya itu kan Kesepian Kesepian Jomblo kak Apa gimana nih? Guys Langsung ya Fadli underscore Jackson Tolong Masih ditanya lagi Terus Dari sepi kan Kita pengen punya temen-temen yang Hobinya sama Visinya sama Gitu kan Nah dulu tuh Belum ada yang namanya handphone Jadi masih Jaman dulu tuh susah ya Apakah dulu? Walkie talkie? Pager Pager dong Jadi kita telpon dulu Terus sebutin Ini tolong Mbak ya Tolong ketikin Misalnya Ratu ditunggu Di rumah jam segini Dibacain lagi sama orangnya Baru dikirin gitu Lama Jaman dulu Gimana ya guys? Belum lahir Jadi gak tau Gapapa Belajar juga guys Membernya cuma 5 Dari 5 orang Terjalannya waktu 10 orang Akhirnya Total sekarang ada berapa sih kak? Total yang aktif Kadang-kadang ada 50 Nekturun ya Tapi kalau secara media sosial Terakhir gue liat Yang jumlah Di komunitasnya 34.000 34.000 Kita masuk Ratu Rabaniasari Termasuk kak Selalu Termasuk Karena emang Yang aku tau pun Awalnya cuma kakak Keren banget gak sih guys? Emang sama adminnya gak tau? Adminnya 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 Mereka semua itu gimana kak? Dulu kan Keterbatasan sosial media Terus hp juga Belum ada lah pasti kan kak Nah itu kakak nyatuinnya gimana kak? Ya kali kakak panggilin Satu-satunya Hei ayo kita bikin komunitas Gak mungkin kak Gak mungkin Gimana tuh kak? Yang nyatuinnya maksudnya Jaman dulu Atau jaman sekarang Beda soalnya Oke Dua-duanya boleh kak? Nah kalo jaman dulu itu kan Kita kenalnya Awalnya Dapat nge-recruit baru-baru itu kan Dari event Dari event Dari event Si Aturahmi Ketemu makin berkembang Terus itu jaman dulu Kalau sekarang Ketemunya Dari Medsos Pastinya Karena aku pun juga Itu tau Michael Jackson love in Indonesia Dari Instagram Dulu itu Instagram Aku punya Instagram Dari kelas 3 SD Waktu kelas 6 SD Udah Dari kelas 3 SD Udah kak Aku emang kece banget sih kak Parah banget gak sih kak Anak Sgamer sih Aku Serius aku tau Aku kelas 6 SD Udah tau Michael Jackson love in Indonesia Geng langsung di follow Ya IG nya Gak mau tau pokoknya Terus kak Kan Kakak ini Pendiri Patung Michael Jackson Di Indonesia kak For the first time Bener gak sih kak? For the first time For the first time The one and only The one and only Guys Nah itu suka dukanya apa kak? Masalah patung Jadi waktu itu patung Berat Berat Oh berat Gue dengerin Berat Jadi patung itu Emang berat Beratnya Hampir 1 ton 1 ton Tingginya 10,5 meter Berarti hampir 11 meter lah Iya bisa bisa Itu patung Michael Jackson era history Yang bisa dikatakan Ya nomor 1 di Asia Karena Adanya cuma di Jakarta doang Di kita Karena di China Atau di Jepang Belum masuk Adanya itu Patung history itu Kan dibikinnya Sama estate management Michael itu Adanya di seluruh Eropa Eropa Dan itu juga gak segede Yang kita punya Sepuluh Sepuluh patung Berarti kan kita jadi ke-11 Pada saat itu diberdiri di Jakarta Di interview sama Dari London ada Dari Spanyol ada Terus ditanyakan Mau disahkan Gimana nih Boleh gak open for public Terus tercatat Jadi nomor 11 Ya udah Tadi bilang boleh Gitu Langsung dari situ Langsung terkenal Dan disitu Langsung up banget guys Nama Michael Jackson love Indonesia Alhamdulillah Perspektasi Alhamdulillah Perjuangan Perjuangan Gak banget sia-sia guys Makanya kalian tuh Jangan cepet nyerah guys Lakuin aja Kalau misalnya passion Yaudah lakuin aja Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa